Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan 2020-2021 Perkenalkan nama saya Ibu Tara Atena, saya disini sebagai kepala BAAK Yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Hari ini saya akan memberikan beberapa materi berkaitan dengan Apa yang akan kalian lakukan selama anda kuliah di SKP PGRI Bangkalan Baik, mari kita lanjutkan pada materi yang pertama Yaitu perkenalkan seperti apa BAAK Dari definisi BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Kami merupakan unsur pelaksana administrasi pada kampus pada SKP PGRI Bangkalan Yang menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan Disini, kalian akan sering-sering bertemu kami di BAAK Karena berkaitan dengan KRS, KHS dan juga proses presensi kalian selama anda awal masuk Sampai nanti anda lulus menjadi sarjana S1 pada SKP PGRI Bangkalan Baik, hari ini juga saya akan perkenalkan beberapa tim struktural di BAAK Sehingga nanti kedepannya kalau anda ke BAAK tidak hanya bapak atau ibu tapi anda bisa menyebut nama-nama yang menjadi partner kalian selama anda aktif kuliah di SKP PGRI Bangkalan Disini ada KBAAK Yaitu saya sendiri, Ibu Tera Atena Kemudian si Akademik Teguh Haryanto SE Yang merupakan mengurus nilai-nilai kalian nantinya ketika anda ingin tahu nilai Kemudian anda melakukan suatu remi di kuliah antara dan sebagainya Kemudian si administrasi, Ibu Ida Heriani Disini Ibu Ida akan mengurus surat menyurat yang berkaitan nanti ketika anda dimintai oleh orang tua Misalkan orang tuanya ingin memiliki surat sebagai tanda aktif anaknya menjadi mahasiswa di SKP Maka anda bisa menemui Ibu Ida Heriani Kemudian untuk legalisasi Anda bisa bertemu dengan Ibu Diah Retno Palupi Atau biasa dipanggil dengan Ibu Retno Disini ketika anda mau melegalisir misalkan surat-surat Kemudian melegalisir ijazah orang tua Ataupun anda nantinya ke depannya Bisa menemui Ibu Retno Sedangkan untuk Arsip, anda akan bertemu dengan Bapak Samsul Arefi Itulah tim dari organisasi BAAK Kita masuk pada berikutnya Beberapa hal yang akan mahasiswa atau adik-adik disini Ketahui dan akan melakukan tersebut selama anda aktif kuliah di STKIP PGRI Bangkalan Yang pertama adalah ketika anda sudah daftar ulang menjadi mahasiswa kami Maka nanti anda akan mendapatkan KTM dan kartu perpustakaan KTM, kartu tanda mahasiswa Seperti apa? Ini Oke KTM nanti ini pasti anda dapatkan Ya Sudah menunggu ini ada tampilan nantinya Nah, saya ambil contoh Nurka Mila dari program studi Bahasa Indonesia Jadi nanti kita akan menjadwal untuk pengambilan foto kalian Harus beralamater juga Kemudian anda memberikan data yang valid dan benar Sehingga nanti khawatirnya suatu hari hilang Anda gampang untuk melacak KTM anda Dan ini harus anda miliki sampai anda lulus Oke Berikutnya Kalender Akademik Apa itu kalender? Sama ini mungkin adik-adik taunya kalender penanggalan ya Tetapi disini adalah Kalender Akademik yang berkaitan dengan tanggal-tanggal penting Yang akan anda semua dapatkan berkaitan dengan kegiatan di STKIP PGRI Bangkalan Kita lihat disini Kalender Akademik 2020-2021 Sambil lalu menunggu Oke Ini sudah di SK-kan oleh Wakil Ketua Satu Bagai Akademik Dan ini adalah tanggal-tanggal penting yang ada di STKIP PGRI Bangkalan Apa ini penting ibu? Banget Atau anda mungkin harus sering-sering melihat kalender ini Supaya nanti ketika ada jadwal Anda mendaftar ulang Anda kapan untuk harus aktif kuliah Kapan harus ikut PPL dan sebagainya Anda fokus kepada kalender Akademik ini Nanti ketika di prodi anda mendapatkan Anda bisa tempel di rumah Dan anda bisa lebih peduli Dan anda lebih banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di STKIP PGRI Bangkalan Kalender Akademik ini berlaku untuk Dua semester Semester ganjil dan semester dua Kita biasanya menggunakan istilah Semester ganjil itu satu Semester genap itu dua Jadi kalau 2021 berarti itu ganjil Kalau saya mengatakan 2022 berarti itu genap Baik Kita lanjutkan untuk berikutnya KRS secara online Apa itu KRS? KRS adalah Kartu Rencana Studi Kartu Rencana Namanya saja rencana Berarti dilakukan ketika anda belum aktif masuk perkuliahan Di sini per tahun 2020-2021 ini Kita sudah menggunakan yang online Yaitu Siakat Cloud Seperti apa ibu kira-kira pengisiannya? Nanti kita jadwalkan Anda di rumah sudah harus Mencatat ini ya Jadwal pengisian KRS online Sudah kami buatkan Tinggal nanti hari hanya Anda datang tepat waktu Sambil lalu nanti Anda melihat Di mana mengisinya Yaitu mengisinya di Laboratorium Computer Masih loading Oke Di sini sudah ada catwal Ada-ada yang sudah bisa melihat Untuk program studi ekonomi Itu karena mahasiswanya kurang lebih 60 Maka kita bagi dua tahap Kenapa ada dua tahap? Apakah berkaitan dengan tempat duduk Ataupun fasilitas yang di laboratorium? Tidak juga Karena untuk pandemik ini Kita membatasi per kelasnya Setiap ada kegiatan itu Maksimalnya 20 Sehingga kita membaginya Sekitar 1 sampai 20 Atau 1 sampai 30 Untuk ekonomi dan PPKN Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu kami jadwal hari Senin Tanggal 28 September 2020 Untuk waktunya pun kita batasi Jadi mohon kerjasamanya Untuk datang tepat waktu Oke Sehingga tidak menghambat Pengisian KRS online Untuk kelas-kelas berikutnya Sedangkan 3 prodi berikutnya Yaitu olahraga PGSD dan matematika Akan kami jadwalkan Di hari Selasa Besoknya Tanggal 29 September 2020 Dengan waktu juga yang berbeda Sehingga lagi-lagi Saya sampaikan Tolong kerjasamanya Nanti di laboratorium komputer Anda akan bertemu dengan Pak Teguh dan Ibu Ida Yang akan membimbing Anda Mengisi KRS online Baik Kita lanjutkan Baik Kita masuk kepada Hal yang berkaitan dengan Pembimbingan pada dosen wali Biasanya ketika Anda di SMA Anda terbiasa menggunakan Istilah wali kelas Begitu ya Nah sekarang Anda sudah menggunakan Istilah dosen wali Atau dosen Pembimbing akademik Seperti apa Nanti kita bahas Di sesi berikutnya Kemudian disini ada KHS KHS itu Berkaitan dengan nilai Karena K kartu H hasil Dan S studi Jadi Anda mendapatkan KHS kartu hasil studi Ketika Anda sudah menyelesaikan Semester tersebut Contoh Saya sudah kuliah Ibu Selama kurang lebih 5 bulan Kemudian UTS Setelah UTS Anda akan mendapatkan nilai Dan nilai itu akan Tergambarkan Terdeskripsikan KHS KHS Ini merupakan tanggung jawab Anda Juga kepada orang tua Di rumah Kalau nanti orang tuanya Tidak bisa Hadir atau tidak bisa Melihat secara skripnya Atau yang transkripnya Maka nanti Anda bisa memberikan Siakat klot Tadi yang KHS online Di awal Berikan kepada orang tua Nanti orang tua bisa Melacaknya Menggunakan HP Anda Di rumah Tidak harus datang Ke kampus Kita masuk kepada Tahap berikutnya Yaitu Pembimbingan Pada dosen wali Kalau ketika di SMA Anda terbiasa Menggunakan istilah Wali kelas Nah sekarang Ketika sudah menjadi Mahasiswa Anda harus terbiasa Menggunakan Dosen wali Atau dosen Pembimbing akademik Beliau-beliau Yang nanti akan Membimbing Anda semua Sehingga Anda Menjadi Mahasiswa Yang jauh lebih baik Dari semester awal Sampai semester Berikutnya Nanti di akhir Kita akan cari Lebih tahu Lebih banyak Tentang dosen wali Kita masuk pada Berikutnya Yaitu KHS Kartu hasil studi Namanya saja Hasil Berarti KHS ini Anda akan dapatkan Setelah Anda Sudah aktif Pada semester Tersebut Sudah ikut kuliah Selama kurang lebih 5 bulan Kemudian Anda Mengikuti ujian Akhir semester Maka di akhir Anda akan mendapatkan Kartu hasil studi Anda tidak boleh cuek Anda harus perhatian Dengan kartu Hasil studi ini Ini merupakan bentuk Tanggung jawab Kalian semua Kepada orang tua Di rumah Seperti apa Contoh KHS nya Ini saya coba Ambil Punya kakak Kelas Anda Atau kakak Tingkat Anda Setiap Kartu hasil studi Ini agak Buram Karena memang Kertas yang kami cetak Menggunakan kertas Yang double Bukan HVS biasa Bukan Ampat biasa Setiap KHS Ada IPK Dan ada IPS Kalau IPS Berarti nilai Anda Pada semester Tersebut Tapi kalau IPK Bagaimana nilai Rekapitulasi Keseluruhan Pada semua Semester Yang Anda Telah Ampu Maka Anda Nanti harus Perhatian Antara IPS Dan IPK Suatu hari Kalau Anda Lulus kuliah Anda mendapatkan Transkrip nilai Maka IPK tersebut Yang menjadi patokan Jadi Anda harus perhatian Sering-sering kali Melihat nilai Mengevaluasi Kalau ada yang kurang Segera Anda perbaiki Sehingga IPK Anda Selalu diatasnya 3,5 Berikan yang terbaik Kepada rantau Anda Di rumah Kita masuk Kepada tahap berikutnya Remedi Dan kuliah Antara Apa itu Bu? Nah kalau Remedi mungkin Anda Sudah familiar Ketika Anda Di SMA Anda mungkin Terbiasa juga Menggunakan Remedi Jadi ketika Anda Mendapatkan nilai Di bawahnya KKM Atau kriterianya Maka Anda Diperbolehkan Mendapatkan Kesempatan Untuk ujian ulang Begitu Oleh si dosen Dan maka nilai Anda Tadi bisa diubah Menjadi lebih baik Tetapi ingat Ada waktu tertentu Kapan pelaksanaan Remedi Anda bisa cek Nanti di kalender Akademik Waktu atau minggu Untuk Mengadakan Remedi Jangan sampai Dosennya nanti Yang mencari Anda Atau Pertilpon Anda Tapi Anda Yang harus Jemput bola Anda yang harus Bertanya Kepada dosen Pengampu Mata kuliah Tersebut Disini juga ada Istilah kuliah Antara Kuliah antara Juga kami berikan Kesempatan Kurang lebih Satu bulan Kepada mahasiswa Yang nilainya Itu Mendapatkan E Disini kita Memberikan kesempatan Mungkin ketika Perkuliahan Ada dia sakit Atau bagaimana Nanti bisa Dikomunikasikan oleh Dosen walinya Sehingga kami Memberikan Kesempatan Untuk Dia Masuk kepada Kuliah Antara Ingat Anda harus cek Untuk tanggal Dan waktunya Di kalender Akademik Berkaitan Tadi Dengan Siakat Online Maka Saya Menghimbau Sebelum Nanti kita Bertemu Di jadwal Tadi Yang sudah Anda dapatkan Anda sudah Bisa Menginstall Siakat Cloud Pada Playstore Siakat Cloud Nanti Anda Klik Atau install Yang ini Yang tengah Itu nanti Ada di HP Anda Nanti ketika Bertemu Di tanggal 28 Dan 29 September Anda Sudah Siap Mengakses Semuanya Melalui Android Anda Oke Jadi HPnya Tidak hanya Buat Medsor Saja Tapi Untuk Akademik Supaya Lebih Bermanfaat Oke Oke Masuswa Baru Kita Masuk Kepada Her Registrasi Yaitu Daftar Ulang Biasanya Di sini Ketika Daftar Ulang Pastinya Ada Beberapa Tahapan Yang Mungkin Masih Baru Bagi Anda Sekarang Saya Perkenalkan Seperti Apa Tahapan Tahap Biasanya Mahasiswa Ketika Melakukan Pembayaran Lupa Untuk Melakukan Langkah Langkah Berikutnya Di sini Saya Pandu Supaya Anda Tidak Lupa Lagi Oke Kita Buatkan Flowchart Untuk Seperti Apa Daftar Ulang Dari Tahap Pertama Sampai Tahap Terakhir Sehingga Anda Dikatakan Siap Melakukan Perkuliahan Oke Mahasiswa Melakukan Daftar Ulang Melalui Bank Ingat 5 Prodi Melakukan Pembayaran Melalui BRI Sedangkan 2 Program Studi Lainnya Yaitu Olahraga Dan PGSD Melakukan Akses Pembayarannya Di BTN Jangan Sampai Keliru Ya Dari Awal Anda Sudah Harus Peduli Dengan Nomor Rekening Yang Anda Tujuh Jangan Sampai Anda Lupa Sehingga Nanti Ketika Di Sana Anda Kebagian Keuangan Nanti Anda Akan Bertemu Dengan Ibu Ibu Tika Dan Ibu Am Untuk Mengarsip Beberapa Apartment Keuangan Anda Kemudian Anda Menghadap Kedosen Wali Untuk Melakukan Konsultasi Kira-kira Bagaimana Mata Kuliah Yang Anda Ampun Kemudian Kira-kira Ada Persiapan Apa Yang Anda Siapkan Sebelum Anda Masuk Kepada Semester Yang Akan Anda Ampun Di Sini Anda Akan Melakukan Proses Pembimbingan Akademik Dengan Si Dosen Wali Baik Kita Lanjutkan Oke Nah Tadi Di Awal Kita Sempat Membahas Tentang Dosen Wali Atau Dosen Pembimbing Akademik Dosen Wali Ini Merupakan Dosen Yang Berada Pada Program Studi Adik-adik Semua Dan Beliau Hanya Membimbing Kurang Lebih 15-20 Mahasiswa Pada Proses KRS Proses Perkuliahan Serta Konsultasi Hasil Nilai Akademik Kenapa Harus Ada Dosen Wali Ibu Nah Disini Dosen Dosen Wali Seperti Orang Tua Ketika Anda Di Bangku Kuliah Sehingga Ketika Anda Ada Masalah Misalkan Pacar Ataupun Denamika Remaja Itu Akan Mengganggu Proses Akademik Disinilah Anda Bisa Berkonsultasi Sehingga Tujuan Dari Adanya Anda Kuliah Disini Itu Bisa Tercapai Jangan Sampai Anda Sudah Bingung Mencari Biaya Untuk Kuliah Tapi Anda Tidak Bisa Memberikan Yang Terbaik Kepada Orang Tua Anda Di Rumah Maka Adanya Dosen Wali Anda Silahkan Membangun Kemistri Membangun Komunikasi Yang Baik Sehingga Bisa Membantu Anda Dalam Mengampu Mata Kuliah Nanti Ada Buku Penghubung Yang Anda Dapatkan Tujuan Pembimbingan Akademik Itu Sendiri Pastinya Adalah Anda Tidak Hanya Bagus Tidak Hanya Tetapi Di soft Skill Anda Tingkah Laku Anda Juga Kemudian Anda Punya Kemampuan Kemampuan Yang Lain Dalam Berorganisasi Dalam Melakukan Suatu Apa Namanya Kegiatan Internal Lainnya Maka Anda Bisa Konsultasikan Kepada Dosen Mali Sehingga Nanti Ketika Anda Memilih Organisasi Anda Tidak Keliru Organisasi Begitu Mungkin Dari Saya Sebagai Kepala BAAK DSKP PGRI Bangkalan Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Wr Wb Rokat